Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya nana hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiah, penuh berkah, rahmat, serta hidayah dari Allah SWT Pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang lingkaran Nah, anak-anak tahu apa itu lingkaran? Simak terus pembelajaran hari ini Semoga kita semua bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini Semangat! Ya, pada hari ini kita akan belajar tentang lingkaran Tentu anak-anak tahu, begitu banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran Di kelas, banyak benda yang berbentuk lingkaran Di rumah, di lingkungan sekitar Bahkan sampai masuk ke ruang tidur, kamar tidur Juga banyak benda yang berbentuk lingkaran Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan benda-benda yang ibu tunjukkan dari gambar-gambar berikut ini Uang koin berbentuk lingkaran Kemudian sepeda Nah, satu sepeda ini saja sudah terdapat lebih dari dua yang berbentuk lingkaran Rodanya, pusat pedalnya Kemudian pusat rantainya Mereka semua berbentuk lingkaran Kemudian, yang kita pakai setiap hari pun ada kancing baju yang berbentuk lingkaran Kemudian, jam dinding juga berbentuk lingkaran Nah, sebenarnya apa sih lingkaran itu? Kenapa semua benda begitu banyak yang berbentuk lingkaran? Lingkaran adalah titik-titik pada bidang data yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu Jadi, garis yang membentuk lingkaran itu, anak-anak Itu terdiri dari titik-titik Yang jaraknya sama Kemudian, dari satu titik yang pertama tadi hingga titik yang terakhir Itu ketemu, bertemu Maka akan membentuk sebuah lingkaran Bagian-bagian lingkaran Nah, anak-anak Lingkaran itu juga mempunyai beberapa bagian Yang pertama Ada titik pusat Sebuah lingkaran itu pasti memiliki titik pusat Kemudian, ada diameter Kemudian, jari-jari Busur Tali busur Juring Tembereng Dan apotema Jadi, sebuah lingkaran itu memiliki delapan bagian Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini Lebih jelas Ini adalah sebuah gambar Lingkaran Lingkaran ya Kemudian, sudah Ditunjukkan bagian-bagian mana yang titik pusat Mana yang diameter Mana yang diameter Mana yang jari-jari Busur Tali busur Tembereng Bereng Apotema Selanjutnya Selanjutnya Kita akan Bahas lebih detail lagi Apa sih titik pusat Ya Titik pusat Nah, sekarang kita akan belajar tentang titik pusat Titik pusat itu adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran Kita lihat gambarnya Nah, ini adalah gambar sebuah lingkaran Kemudian, di tengah titik Nah, itu ada yang berwarna merah Lingkaran kecil Itu adalah titik pusatnya ya Kemudian, titik pusat biasa diberi simbol O Ya Simbol titik pusat itu adalah O Bagian lingkaran yang kedua ada diameter Diameter adalah garis lurus Yang menghubungkan dua titik pada lingkaran Dan melalui titik pusat Simbol diameter Biasa ditulis D kecil Huruf D kecil ya Jadi, diameter itu adalah sebuah garis yang Menghubungkan titik Di satu lingkaran dengan Garis lingkaran yang lain Nah, ini Garis biru dari ujung lingkaran yang atas Sampai lingkaran yang bawah Ya Ini adalah diameta Bagian lingkaran yang ketiga Ada Jari-jari Jari-jari Itu garis yang menghubungkan titik pusat Yang ada di tengah-tengah tadi anak-anak Titik pusat dengan titik pada lingkaran Nah, ini ya Separuh dari diameter Setengahnya ya Garis yang menghubungkan titik pusat dengan lingkaran Nah, jari-jari ini Jari-jari ini biasa ditulis simbolnya dengan huruf R kecil Bukan C Bukan C Tapi R kecil ya Panjangnya jari-jari Setengah dari panjangnya diameter Jadi, kalau diameternya 4 4 cm Maka jari-jarinya separohnya Setengahnya 4 4 dibagi 2 Jadi, jari-jari Jadi, jari-jarinya berapa? Iya, 2 Kalau diameternya 10 Maka jari-jarinya berapa? Iya, 5 ya Berikutnya Bagian-bagian lingkaran yang lain Ada Pusur Pusur adalah garis lengkung Yang terletak pada sisi lengkung lingkaran Dan Menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut Kita amati biar lebih jelas Lingkaran Titik pusat Titik pusat yang Simbolnya O Nah Garis merah itu Garis merah yang kita buat terusan Itu adalah Busur Ya Busur AP Kemudian yang kelima Ada Tali busur Tali busur adalah garis lurus Yang menghubungkan Sisi lengkung lingkaran Dari A ke B Itu akan ditarik garis lurus Ya Seperti ini Nah Dari tadi yang busur AB Ditarik garis lurus Itu adalah Sebuah Tali Busur Yang ke enam Ada Juring Juring adalah daerah Dalam lingkaran Yang dipatasi oleh Dua jari-jari Dan Sebuah Busur Tadi jari-jari adalah Setengahnya diameter Jari-jari Tadi menghubungkan Antara titik pusat Dengan sisi lengkung lingkaran Nah Juring ini dibatasi oleh Dua jari-jari Nah Ini ada jari-jari Kemudian Jari-jari berikutnya Nah Wilayah Daerah Yang berwarna Ungu ini Yang ibu beri tanda Warna ungu Wilayahnya Ini adalah Juring Juring kecil Sedangkan yang warna kuning Yang warna kuning Ini adalah juring besar Yang berwarna ungu Juring kecil Yang besar adalah Juring Besar Nah Biar lingkaran yang lain Ada Tembereng 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 adalah Daerah lingkaran Yang dipatasi busur Dan tali busur Kita amati gambarnya lagi Nah Itu busur ya Busur AB Ditarik Garek lurus Menjadi Tali busur Nah Wilayah yang Di tengah Antara Busur Dan Tali busur Kita arsir ya Daerahnya kita arsir Nah Daerah arsiran Ini adalah Tembereng Yang terakhir Ada Apotema Apotema Adalah garis Yang menghubungkan Titik pusat Dengan Tali busur Lingkaran Dan Garis tersebut Tegak lurus Dengan tali busur Kita buat Bentuk segitiganya Nah Dari titik O Titik pusat Ke tali busur Dari titik O Ke tali busur Ini Yang namanya Apotema Garis OD Coba kalian amati Huruf O dan D Itu ada Sebuah Garis Yang menghubungkan Titik pusat Dengan Tali busur Dengan tegak lurus Itu yang disebut Apoteman Nah Bagaimana Anak-anak Kalian sudah memahami Bagian-bagian Dari Lingkaran Ya Semoga Pembelajaran hari ini Menjadi awal yang baik Untuk kita Belajar Belajar tentang Lingkaran Pada pertemuan berikutnya Kita akan belajar Keliling Lingkaran Nah Silahkan Kalian Pelajari dengan Baik-baik Semoga Kita mendapatkan Ilmu yang Bermanfaat Tugas Hari ini Silahkan Kalian Kerjakan Soal Latihan Satu Pada Buku Paket Halaman 63 Sekian dari Ibu Sekian dari Ibu Semoga Pembelajaran Hari ini Bermanfaat Bagi kita Semua Dan Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Sampai